Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys konten kali ini saya berada di jalan Kihajar doantara kenapa dinamakan Kihajar doantara Kihajar doantara memiliki nama asli air Ambe Suwardi Suryanindad beliau berasal dari keluarga keturunan keraton Yogyakarta beliau mengganti namanya tanpa gelar bangsawan agar dapat lebih dekat dengan rakyat setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya beliau belajar di STO via tetapi tidak menamatkannya karena sakit beyo kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain DXPS putusan Hindia dan kaum muda sebagai penulis yang handal tulisannya mampu membangkitkan semangat anti kolonialisme rakyat Indonesia lalu mendirikan Indis Ceparti sebagai partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember tahun 1912 bersama kedua rekannya Do was deker dan dokter Cipto Mangun Kusumu Kihajar doantara juga ikut membidani terbentuknya Komet Bumi Putra di tahun 1913 sebagai bentuk protes terhadap rencana Belanda memeringati kemerdekahnya dan Perancis beliau kemudian membuat sebuah tulisan pedas di harian The Express yang berjudul als LK yang nederlander hanya aku seorang Belanda Oke sampai di sini dulu nanti lanjut part 2 terima kasih yang sudah nonton semoga kalian sehat-sehat selalu amin amin ya robbal alamin oh iya dan jangan lupa komen dan subscribe